Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan Dari sesi yang pertama Yaitu tentang masuknya Iblis ke dalam surga dengan dibantu oleh ular Bersembunyi di dalam mulut ular Iblis akhirnya bisa masuk ke dalam surga atas bantuan ular tersebut Kemudian Iblis keluar dari mulut ular Dengan wajah yang sangat sedih Dengan menangis terseduh-seduh Seperti dia dalam Atau dia terlalu dalam kesedihan yang luar biasa Nabi Adam AS dan Hawa Ketika disitu tahu Oh Ada Iblis yang menangis Akhirnya mereka berdua mendatanginya Adam berkata kepada Iblis Wahai Iblis Kamu di surga sini Kenapa Kamu menangis Dengan sambil masih menangis Iblis menjawab Wahai Adam Aku menangis Aku bersedih Itu karena kamu Saya kasihan kepada kalian berdua Dengan masih dalam keadaan menangis Iblis berkata seperti itu Karena kalian berdua Sebentar lagi akan mengalami kematian Kalian berdua akan kehilangan kedudukan Kalian berdua akan kehilangan kenikmatan Tidak lama lagi Karena kalian bukan dari golongan malaikat Kalian ini hanyalah manusia biasa Terus menerus Iblis Menakut-nakuti Menangisi Membuat sedih mereka berdua Dan mereka berdua terhanyut Dalam bujuk rayu Iblis Sehingga diabadikan oleh Allah Dalam firmannya Fawaswasa ilaihi syaitan Qala ya adam Hal adulluka ala syajaratil khulti Wa mulkil la yabla Syaitan berkata Selalu Menggoda Adam dan Hawa Syaitan berkata Wahai Adam Apakah kamu mau aku tunjukkan Sebuah pohon Yang apabila kamu memakannya Kamu akan menjadi kekal Abadi Dan kedudukanmu Itu tidak akan binasa Kemudian setan membisikkan Pikiran-pikiran jahat kepada Adam Supaya agar mereka Menampakkan auratnya Dan setan berkata Hai Adam Tuhanmu itu Hanya melarang kamu Mendekati pohon ini Tidak memakannya Kalau makan boleh Itu kata setan Supaya apa Agar kamu berdua Tidak menjadi malaikat Atau tidak menjadi orang yang kekal Itu saja Sepele sebenarnya Saya berani bersumpah Demi Allah Kata Iblis Saya inilah Termasuk golongan orang-orang yang Memberi nasihat padamu Saya ahli nasihat Bersumpah saya pada Allah Dia Iblis Membujuk mereka dengan tipu daya Akhirnya terpengaruhlah mereka berdua Mencicipi buah pohon itu Ketika itu tampaklah oleh mereka auratnya Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga Tuhan menyuruh mereka Hei kalian berdua Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu Dan aku telah mengatakan bahwa Sesungguhnya setan adalah Musuh yang nyata Bagi kamu berdua Sebetulnya yang lebih terpengaruh oleh tipu daya Iblis Itu adalah Sayyidah Hawa Dan Adam Belum benar-benar percaya oleh omongan Iblis Karena Adam tahu Karena Adam sudah kenal siapa Iblis Mulai dari Adam Setelah ditiupkan ruh Itu sudah tahu penyelembangan Iblis Adam Alayhi salam Tidak serta-merta memakan buah Yang di Arahkan oleh Iblis Nabi Adam Alayhi salam Masih memikirkan Benar atau tidak omongan Iblis tadi Akan tetapi Siti Hawa ingin langsung memakan Tanpa pikir panjang Suatu ketika Ketika Nabi Adam Alayhi salam Mengajak Siti Hawa Untuk memenuhi Hajat biologisnya Hawa menolaknya Dan berkata Tidak wahai Adam Engkau mengajakku Aku tak mau Sebelum kamu Mengantarkan aku Ke buah itu Buah yang diarahkan oleh Iblis Buah yang ditunjukkan oleh Iblis Dan Nabi Adam pun menurutinya Setelah diantarkan oleh Nabi Adam Alayhi salam Tempat dimana Buah yang dilarang itu Adam Adam Mengajak Lagi Adam mengajak Siti Hawa lagi Untuk Menuruti Hajat biologisnya Hawa Menolak lagi Ajakan titik-titik Nabi Adam Apa itu titik-titik Ya isilah sendiri ya Para sahabatku sekalian Siti Hawa berkata Aku tidak mau menurutimu Aku tidak mau menuruti ajakanmu Sebelum kamu Mau Mengajakku Untuk memakan Buah ini Dan tidak ada Pilihan lain Bagi Adam Alayhi salam Untuk menuruti Ajakan istrinya Untuk memakan Buah yang dilarang Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Makanlah mereka Tidak semuanya Hanya mencicipinya Dan setelah mereka Makan Mereka mencicipinya Maka datanglah Kejadian yang Luar biasa Tiba-tiba saja Pakaian yang Menutupi tubuh mereka Tiba-tiba Melesat hilang Dan terbukalah Terlihatlah Aurat-aurat Mereka berdua Kemudian Adam Hawa Malu Terlihat Auratnya Satu sama lain Akhirnya Mereka berdua Mencari daun Daun surga Untuk menutupi Kemaluan-kemaluan Mereka Wakila Daun itu adalah Daun Dari pohon Tin Daun Yang bisa menyebabkan Diare Atau Hattas Bagi yang memakannya Setelah menutupi Kemaluannya Dengan daun itu Adam Berlari Sejauh mungkin Dari Hawa Di saat Adam Berlari Allah memanggilnya Hai Adam Kenapa Kamu Berlari Dariku Adam Menjawab Ya Rab Saya Tidak Berlari Darimu Saya Hanya Malu Kepadamu Ya Rab Allah bertanya Lagi Dari mana Kamu datangnya Wahai Adam Adam Menjawab Dari arah Dimana Siti Hawa Masih ada Di sana Ya Rab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkata Sungguh Aku Akan Menjadikan Hawa Mengeluarkan Darah Tiap 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 Bulan Aku Akan Menjadikan Hawa Mengeluarkan Darah Tiap Tiap Bulan Dan Juga Aku Akan Jadikan Hawa Menjadi Orang Yang Tak Mampu Berfikir Menggunakan Akalnya Juga Aku Akan Menjadikannya Mengandung Dengan Terpaksa Melahirkan Juga Dengan Terpaksa Yang Mana Mendekati Kematian Berkali Kali Yang Sungguh Sebelumnya Aku Jadikan Mengandung Dengan Ringan Melahirkan Juga Dengan Ringan Kita Lihat Perempuan Perempuan Wanita Wanita Yang Ada Di Dunia Ini Ketika Akan Melahirkan Rasanya Seperti Mau Mati Itulah Maksud Allah Mereka Akan Merasakan Mendekati Kematian Berkali Karena Wanita Wanita Yang Ada Di Dunia Ini Akan Melahirkan Berkali Allah Subhanahu Wata'ala Melanjutkan Kutukannya Dengan Berkata Seumpama Aku Tidak Menghukum Hawa Makan Niskaya Wanita Wanita Yang Ada Di Dunia Ini Tidak Akan Haid Selamanya Dan Juga Pasti Bisa Berfikir Menggunakan Akalnya Juga Pastinya Hamil Melahirkan Juga Dengan Ringan Allah Berkata Lagi Pada Adam Saya Juga Mengutuk Wilayah Area Bumi Tempat Kamu Diciptakan Wahai Buminya Wilayahnya Juga Akan Saya Kutuk Dengan Kutukan Bahwa Buah Dari Tanaman Yang Tumbuh Tumbuh Disitu Akan Aku Ubah Menjadi Buah Buah Yang Berduri Duri Tajam Yang Tidak Terdapat Buah Itu Di Dalam Surga Juga Belum Pernah Dijumpai Di Dunia Dan Tidak Lebih Baik Dari Buah Pisang Dan Juga Pohon Bidara Buah Apakah Itu Mirip Rasanya Seperti Pisang Ketika Dimakan Pohonnya Seperti Buah Bidara Apakah Itu Pohon Durian Wallahu Alam Kita Tidak Tahu Mungkin Seperti Itu Kemudian Allah Berkata Kepada Ular Yang Telah Bersekutu Bersekongkol Dengan Iblis Wahai Ular Kamu Penyebab Iblis Bisa Masuk Kedalam Surga Sehingga Hambaku Tertipu Daya Oleh Iblis Itu Gara Gara Kamu Juga Kamu Itu Musuh Anak Cucu Adam Kalau Engkau Melihat Anak Cucu Adam Berjalan Di Samping Dengan Menyentuh Maka Kamu Akan Langsung Menggigit Maka Kamu Akan Langsung Menyengat Tapi Apabila Anak Adam Itu Yang Melihat Duluan Kamu Kamu Akan Dipukul Kepalamu Dengan Pendungan Dilanjutkan oleh Allah Wahai Kalian Semua Turun Ke Bumi Jangan Ada Di Sini Lagi Di Surga Akhirnya Adam Siti Hawa Ular Iblis Turun Ke Bumi Demikianlah Saudaraku Wallahu Alam Bissad Kesimpulannya Semua Itu Adalah Skenario Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Menjadikan Adam Menetap Di Dalam Bumi Karena Sebelumnya Allah Berfirman Wa Kala Lil Malaikati Inni Ja'ilun Fil Ardi Khalifah Saya Jadikan Khalifah Di Muka Bumi Ini Kata Allah Itu Memang Bukan Kesalahan Adam Bukan Kesalahan Hawa Tapi Itu Hanyalah Skenari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Biar Nabi Adam Biar Siti Hawa Betul Betul Resmi Menempati Bumi Surga Hanyalah Tempat Menghuni Sementara Kedua Mereka Itulah Yang Kami Sampaikan Semoga Bermanfaat Wallahul Mufid Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh